Ketika Indosiar siaran perdana stasiun televisi ini langsung menayangkan dorama Jepang Tokyo Love Story. Tadi sangka dorama tersebut begitu digemari pemirsa tanah air yang mampu menangkap siaran Indosiar kala itu. Kesuksesan Tokyo Love Story membuat Indosiar menayangkan serial dorama Jepang lainnya. Selain jalan ceritanya yang menarik, episode serial tidak terlalu panjang hanya 10-12 episode. Praktis pada tahun 1995 menjadi tahun emas penikmat dorama Jepang. Karena sepanjang tahun tersebut Indosiar rutin menghiasi layar kaca setiap pukul 6 sore. Dan inilah 10 dorama Jepang pertama yang tayang di Indosiar. Yang pertama tentu saja Tokyo Love Story. Dorama Jepang ini ditayangkan bersamaan dengan siaran perdana Indosiar pada tanggal 11 Januari 1995 mulai pukul 6 sore. Dorama ini begitu fenomenal dan menjadi serial dorama klasik yang masih digemari hingga saat ini. Bercerita tentang persahabatan dan kisah percintaan yang melibatkan Kanji, Rika, Mikami, dan Satomi. Ending cerita Tokyo Love Story berakhir nyesek. Kanji dan Rika meski saling mencintai mereka tidak dapat bersatu. Kanji sudah menikah dengan Satomi, sedangkan Rika hanya bisa bahagia bahwa dia pernah menemukan cinta sejatinya pada seorang Kanji. Setelah Tokyo Love Story, Indosiar melanjutkan dengan dorama Jepang lainnya berjudul Just The Way We Are dengan jam tayang sama pukul 6 sore. Ceritanya tentang persahabatan antara dua perempuan, Yumiko dan Kana. Dua orang ini punya latar belakang dan sifat yang berbeda. Yumiko anak orang kaya berasal dari kota, sopan, dan tau mener. Sementara Kana berasal dari sebuah keluarga desa yang miskin dengan sifat urakan. Mereka jatuh hati pada orang yang sama. Cypria memilih Yumiko, namun beberapa tahun kemudian Yumiko meninggal dan anak sematawayangnya lalu diasuh oleh sahabatnya Kana. Anything For You Serial ini ditayangkan Indosiar pukul 6 sore berkisah tentang Tatsuya, seorang pemuda yang meninggal karena kecelakaan. Dan jiwanya diberi kesempatan untuk hidup untuk menyatakan perasaannya pada wanita yang dikasihinya bernama Mako. Sayangnya ia harus bersemayam dalam tubuh penabrak yang membuat ia tewas, yang bernama Masaki. Dan akhirnya, Mako menyadari kalau roh Tatsuya ada di dalam tubuh Masaki. Karena segala sikap dan tindakan yang dilakukan Masaki sama persis seperti Tatsuya dulu saat masih hidup. Saat terakhir ketika Tatsuya akan terangkat ke surga, dia sempat mengucapkan kata cinta dan juga selamat tinggal pada Mako. Dia meminta Mako melupakannya dan memulai hidup baru dengan pria lain yang bisa membahagiakannya. I Can Take My Eyes Off You Drama ini bercerita tentang lima orang terdiri dari tiga cewek dan dua cowok yang tinggal bersebelahan di sebuah apartemen. Mereka adalah Hitomi, Gen, Machiko, Kohui, dan Kiko. Gen menyukai Hitomi namun ternyata Hitomi lebih menaruh hati pada teman sekamar Gen yang bernama Kohui. Diselinggi permasalahan khas anak muda, drama ini disiarkan inusiar pada tahun 95 pukul 6 sore. Dorama Ordinary People atau Asunaro Hakuso bercerita tentang persahabatan dan kisah cinta lima orang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Mereka terdiri dari dua cowok bernama Narumi dan Siika, serta tiga cowok yakni Tamotsu, Junichiro, dan Osamu. Sejak awal Narumi menyukai Tamotsu dan cintanya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi ternyata ada dua orang yang diam-diam memendam perasaan yang sama pada Tamotsu, yaitu Siika dan Junichiro. Keduanya saling mengetahui bahwa mereka mencintai orang yang sama. Sedangkan cinta Osamu pada Narumi bertepuk sebelah tangan karena Narumi mencintai Tamotsu. Ketiga orang ini, Siika, Junichiro, dan Osamu bersikap seolah mereka baik-baik saja. Pada akhirnya, Narumi dan Tamotsu yang tak pernah bisa melupakan satu sama lain memutuskan untuk berpisah. Perpisahan ini mengawali terberainya lima orang ini. Junichiro meninggal secara tragis, Seiko pulang kampung. Disusul Osamu yang pergi ke Kenya untuk menjadi sukarelawan. Tamotsu pun memutuskan pergi dan mendaftar di universitas yang lebih bergensi. Tinggalan Narumi sendiri yang masih bertahan di kampus. Empat tahun kemudian, Narumi dan Tamotsu bertemu dan akhirnya mereka bersatu kembali. One Hundred First Proposal Ceritanya sendiri bagikan kisah Duty and the Beast. Dimana Hosino Tatsuro seorang pria yang telah berumur telah 99 kali ditolak lamarannya. Tak ada yang bisa diandalkan dari seorang Tatsuro tidak tampan, tidak pintar, dan tidak kaya kecuali hatinya yang baik bagi malaikat. Pada kesempatan yang keseratus, dia bertemu dengan Yabuki Kaoru seorang pemain celo yang cantik dan berbakat. Tatsuro langsung jatuh hati pada Kaoru. Namun Kaoru menyimpan kesedihan yang begitu mendalam karena tiga tahun lalu tepat di hari pernikahannya, calon tuaminya meninggal karena kecelakaan. Ending ceritanya sendiri sebenarnya sudah bisa ditebak. Namun proses keseluruhan yang disajikan dalam dorama ini yang jauh lebih penting. Bagaimana kisah perjalanan cinta Tatsuro mendapatkan wanita impiannya itu justru yang menarik. Membuat emosi naik turun bercampur dengan rasa bahagia. Sedih. Marah. Bahkan frustasi. Wolf is Wonderful Thing atau judul Jepangnya Sutekina Katomoi merupakan dorama bergenre komedi romantis. Ceritanya lebih kurang begini. Dua tokoh utamanya Nomo dan Keiko tinggal tidak begitu jauh. Mereka hanya sekedar tahu satu sama lain. Hanya sekedar menyapa ketika bertemu. Awalnya temannya ingin mengenalkan Keiko dengan seseorang. Dan ternyata seseorang itu adalah Nomo yang sudah dikenalnya. Keiko gak jadi menemui namun berlanjut ditelepon dan Keiko berpura-pura sebagai orang lain yang bernama Nana. Mereka dari waktu ke waktu hanya berbicara lewat telepon nomor jatuh hati pada Nana. Akhirnya Nana mengakui bahwa sebenarnya dia adalah Keiko. Dan mereka tahu bahwa ternyata mereka saling mencintai. Cerita Ander Desembrov diawali tujuh tahun lalu ketika pasangan suami istri Kasiwagi mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggalkan enam orang anak. Kemudian keenam anak tersebut diadopsi oleh keluarga yang berbeda dan mereka terpisah satu sama lain. Ada yang menjadi dokter, ada yang di drop out dari sekolah. Ada yang cacat, jago melukis dan ada yang pintar namun selalu dibully teman-temannya. Tatsuya anak tertua yang mempunyai jasa laundry bertekad untuk mencari adik-adiknya dan menyatukan kembali mereka dalam satu atap. Karena sudah terpisah selama tujuh tahun, pastinya ada rasa kaku dan aneh walaupun mereka bersaudara kandung. Disinilah konflik mulai terjadi. Banyak keharuan maupun kejadian tidak terduga di antara kakak beradik ini terutama saat Tatsuya mendatangi mereka satu persatu. In the Name of Love judulnya. Dorama ini ditayangkan industriar dengan judul Tokyo Love Story 2. Serial ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tokyo Love Story yang legendaris itu. Namun dorama ini memang dibintangi oleh Honami Suzuki dan Yosuke Guchi yang bermain di Tokyo Love Story. Berkisah tentang tujuh sahabat yang telah lulus dari kuliah dan kembali ke lingkungan masyarakat. Masing-masing kemudian menemukan bahwa kehidupan di luar sana tidak seriang seperti dulu. Keberanian, optimisme, dan kepercayaan diri mereka juga perlahan terkikis oleh kenyataan. Setelah berbagi rintangan, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang arti persahabatan mereka dan lebih menghargainya. Cerita Forbidden Love mengisahkan tentang Hiroka, seorang cowok murid SMA yang suka sama gurunya bernama Michu. Hiroka berasal dari keluarga Broken Home, dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena perilaku buruk. Ketika hubungan mereka tumbuh, mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar tidak menyetujui hubungan guru murid ini. Dorama Long Vacation bercerita tentang kisah percintaan yang rumit antara Minami dengan seorang calon pianis, ambisius bernama Sena yang umurnya berjarak 7 tahun. Minami awalnya mau menikah namun pada saat terakhir ditinggalkan tunangannya yang bernama Asakura. Asakura sendiri merupakan teman satu apartemen Sena. Setelah Asakura pergi, Minami menempati kamarnya dengan alasan uangnya habis untuk persiapan pernikahan yang akhirnya gagal. Kemudian Minami dan Sena saling berinteraksi, saling curhat. Sena ternyata menyukai juniornya namun cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Minami bertemu dengan seorang fotografer profesional, Sugisaki, yang kemudian melamarnya. Meskipun Sugisaki sesuai dengan kriteriannya, namun Minami tidak ikin dengan perasaannya. Ia hanya mencintai Sena. Ketika Sena memenangkan kompetisi piano dan akan pergi ke Boston Amerika demi karir. Ia mengejar Minami untuk mengungkapkan perasaannya dan akhirnya mereka menikah di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.